Seperti inilah suasana Pelabuhan Gilimanuk Bali selasa malam ini. Kendaraan pribadi dan penumpang pejalan kaki yang akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sangat sepi. Hanya terlihat sesekali antrian kendaraan besar seperti truk di loket tiket pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Walau pengguna jasa yang akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terlihat sepi, namun penjagaan ketat puluhan anggota kepolisian dari Polsek Gilimanuk dan Polres Jembrane terlihat di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Identitas dan surat kendaraan serta surat keterangan bebas COVID-19 keterangan dari perusahaan tempat bekerja bagi yang terkena PHK dan surat keterangan berpergian dari aparat desa setempat tinggal di Bali tidak keluput dari pemeriksaan petugas. Seorang warga yang akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Imam Gozali, warga Jember, Jawa Timur yang bekerja di Nusa Dua Bali mengaku bahwa ia di PHK dua bulan yang lalu. Ia memilih pulang ke kampung halaman lantaran tidak ada biaya hidup selama ia bertahan di Bali. Dari pantauan arus penyeberangan dari Bali ke Jawa mengalami penurunan drastis dibanding lebaran tahun lalu. Bahkan selama arus lebaran ini, PT ASDP mengurangi jumlah kapal yang beroperasi dari 34 kapal pada angkutan lebaran tahun lalu menjadi 28 kapal pada lebaran tahun 2020 ini. IGD Ardika, Kompas Dewata